Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 18 18. Ye Usim dan Ye Ugi Yang Ye Usim sendiri pun dibuat tertegun oleh pandangan aneh rekannya, ia berseru tertahan, oh ha, ada apa? Mendadak Yang Ye Ugi menarik napas panjang. Sekali lagi Yang Ye Usim tertegun, dia tahu ilmu pukulan mayat hidup yang dilatih adiknya sudah mencapai tingkatan tubuh terbang, tapi setiap kali akan melancarkan serangan, tak urung dia mesti menarik napas dulu untuk menghimpun. Kekuatannya dalam tantian, kemudian setelah mengalirkan kekuatannya ke seluruh tubuh, baru ia bisa menggunakan kelebihan dari ilmu pukulan mayat hidupnya. Tanpa terasa Yang Ye Usim mundur selangkah. Mendadak Yang Ye Ugi melejit ke tengah udara, sepasang tinjunya dihantamkan ke atas. Beraaak, atap perumah segera jebol hingga muncul sebuah lubang besar, dari balik lubang terlihat tubuh seseorang melayang jatuh ke bawah. Kecuali mengalami pendarahan dari lubang hidung dan mulutnya, ruas lutut orang itu pun hancur berantakan, tampaknya sudah termakan pukulan maut Yang Ye Ugi, saat ini dia tergeletak di lantai sambil merintih kesakitan, dan, ceceran darah segar menggenangi seluruh permukaan tanah. Kini Yang Ye Usim baru sadar kalau di atas atap perumah telah kedatangan musuh, diam-diam ia malu sendiri, tak nyana gara-gara kesemsem kecantikan ting-tong ih, dia sama sekali tidak menyadari akan kehadiran musuh. Sementara itu dari atap perumah kembali terdengar suara langkah manusia yang amat ramai diikuti disingan baju yang tersampuk angin. Kembali Yang Ye Ugi menghardik, kenapa kalian belum menggelinding keluar? Belaaam, pintu rumah ditendang orang hingga terbuka lebar, daun jendela pun dibacok hingga terbelah, tujuh-delapan orang serentak menyerbu masuk ke dalam ruangan. Tongkeng segera menengok ke arah luar, dia ingin tahu siapa yang telah datang, tapi begitu tahu siapa mereka, dia segera berseru tertahan sambil mengawasinya dengan melomo. Kohang Liang segera merasakan gelagat tidak beres, segera bisiknya, kau kenal mereka? Ya, liong dia monggumam Tongkeng. Siapa bisik ting-tong ih pula? Kepala sipir liong, orang yang menjebloskan kami ke dalam penjara dan menggunakan obat dius untuk mencelakai kuanto aku, sahutong kenglirih. Ternyata ketujuh-delapan orang lelaki itu masuk ke dalam ruangan diiringi kepala sipir liong. Begitu tahu siapa yang datang, dua bersaudara yang segera tertawa terbahak-bahak, tegurnya, hahaha, ku sangka siapa yang datang, ternyata liong loko bersama tiga bersaudara dari keluarga tiap dan lima panglima gagah dari keluarga pit. Salah seorang lelaki kekar itu segera lari untuk membangunkan rekannya yang masih mengaduh kesakitan, teriaknya penuh amarah, manusia syian, kematian sudah di depan mata, masih berani amat bicara besar. Yan Yeusim balas tertawa dingin. Pit Lotoa, katanya, antara kami orang syian dengan kalian ibarat air sungai tidak melanggar air sumur, kali ini kenapa kalian datang sambil mengacungkan golok, apa-apaan kalian? Air sungai. Air sumur dengus Pit Lotoa ketus, siapa air sungai dan siapa air sumur? HMM, kalianlah air comberan yang berbau busuk. Betul-betul tidak tahu diri, sudah merengek mencari sesuap nasi di kantor pengadilan, masih ingin mengangkangi meja orang. HMM, bagi kami, sungai besar macam apapun pernah dijumpai, memangnya takut kepada kalian orang syian. Yan Yeugui tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata kedatangan Pit Lotoa lantaran urusan ini, hii, engkoh-engkoh dari keluarga tiap, apakah kalian? Orang syian, tukas salah seorang lelaki beralis tebal itu ketus, sejak Lita Ijin mengundang kedatangan kalian, sikapnya terhadap kami makin lama semakin jauh dan tak perhatian, pada mulanya masih ada sisa nasi untuk kami, tapi pada akhirnya bangku untuk kami duduki pun sudah tak ada. Kalau terhadap si Auman Harimau di tengah malam kami masih bisa mengalah, sambung seorang lelaki lain sambil pentang mulutnya yang lebar, sebab kami tahu kungfunya memang hebat dan jauh di atas kemampuan kami, tapi terhadap kalian serta si pelajar Rudin bermargagi. Seorang lelaki lain yang wajahnya penuh bopeng segera menyela pula, sekarang Shou Chai Shigi itu sudah mampus, tinggal kalian berdua yang menunggu giliran, itulah sebabnya kami khusus datang kemari untuk mengantar kalian pulang ke rumah nenek. Hahaha, rupanya karena persoalan ini, Yan Ye Ugi tertawa sinis. Bagaimana dengan kepala sipir Leong Yan Ye Usim berpaling ke arah Leong Giamong, apakah kau pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut mencari keramaian? Bicara sejujurnya, kata Leong Giamong, sebelum kedatangan kalian berempat, tempat ini merupakan wilayah kekuasaan tiga orang gagah dari keluarga tiap serta lima panglima kosan dari keluarga pit, aku sendiri pun ikut merasakan kejayaan mereka, tapi sejak kedatangan kalian, aku malah dibuang ke penjara dan dijadikan kepala sipir, kehadiran kalian. Kehadiran kami mendatangkan kesuraman bagi kalian, sambung Yan Ye Usim. Berubah para smuka Leong Giamong, umpatnya, orang Sian. Jangan disangka setelah menjadi orang kesayangan Lita Ijin, kami lantas takut kepadamu. Tentu saja kau tak takut, sahutian Ye Usim santai, tampaknya dia memang bermaksud membuat marah orang ini, apalagi sekarang ada tiga jagoan dari keluarga tiap dan lima jagoan dari keluarga pit yang melindungi, bukan saja tak takut, bahkan kau pun punya nyali untuk melenyapkan kami berdua. Kita sama-sama orang persilatan ujar pit lo toa, boleh saja kami ampuni jiwa kalian berdua, tapi ketiga orang tawanan ini harus kalian serahkan kepada kami, sedang kalian berdua, mulai hari ini lebih baik jangan menginjakan kaki lagi di wilayah Cing Tiansian. Yang Ye Usim tertawa dingin. Bila ku serahkan tawanan ini kepada kalian, yang jelas kalian akan memperoleh pahala besar, pahala yang bisa dijadikan landasan untuk naik pangkat di kemudian hari, sayangnya. Mendadak Kian Ye Ugi menjura seraya berkata dengan hormat, Terima kasih banyak karena kalian tidak membunuh kami. Nah, begitulah kalau tahu diri, seru salah satu di antara tiga bersaudara tiap sambil tertawa. Rekannya yang lain segera menambahkan, Kelihatannya kau memang tahu diri, ingin berebut dengan kami. Huhuh, ibarat belalang ingin menahan lajunya pedati. Sementara yang lain ikut menimberung, Kepandayan silat yang diandalkan keluarga yang paling ilmu pukulan mayat hidup, Pukulan kaku macam orang bego, Mendingan pulang ke Ki Yang Sei dan bekerja jadi tukang gotong mayat. Paras muka Yan Ye Usim berubah seketika. Sebaliknya Yan Ye Ugi masih merendah, sahutnya. Perkataan kalian memang sangat tepat, Dulu kami tak tahu diri hingga seringkah menyalahi kalian, Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bicara sampai di situ ternyata ia benar-benar menjatuhkan diri berlutut. Tiga bersaudara tiap jadi kebuakan sendiri, Segera serunya, Hi, apa-apaan kalian ini? Cepat bangun, cepat bangun, Hanya sedikit salah paham, Tak perlu dimasukkan dalam hati. Pit Lotoa ikut menimberung, Katanya dengan wajah berat, Seandainya kalian tidak melukai losu terlebih dulu, Mungkin aku pun bersedia melepaskan kalian. Plaak, plok, Sekali lagi Yan Ye Ugi menempeleng pitpi sendiri sambil merengek, Semuanya ini memang merupakan kesalahanku, Aku tak tahu kalau kalian telah datang berkunjung sehingga tanpa sengaja melukai pit suya, Perbuatanku memang pantas diganjar mati. Pit Lotoa mendengus dingin. Dalam pada itu Leong Giamong telah menghampirinya, Membisikkan sesuatu di sisi telinganya, Biji mata pit Lotoa segera berputar berulang kali, Kemudian serunya, Baiklah, Boleh saja kalau tak ingin dibunuh, Tapi kalian harus angkat sumpah dan berjanji selama hidup Tak akan menginjakan kaki kembali di wilayah Cingtian, Bila bersuah dengan kami pun harus cepat-cepat menyingkir. Padahal jalan pikirannya sama seperti apa yang dipikirkan Leong Giamong, Kepandayan silat dua bersaudara yang khususnya ilmu pukulan mayat hidup mereka sudah mencapai taraf mayat terbang, Kalau tak punya keyakinan untuk menang memang lebih baik menghindari pertarungan yang tak berperguna. Sementara itu Tongkeng, Konghang Liang serta Ting Tongih diam-diam bersorak gembira, Mereka berharap kawanan manusia busuk itu bisa saling gontok sendiri karena memperebutkan posisi yang lebih diperhatikan Liokelei, Betapa kecewanya mereka setelah menyaksikan sikap dua. Bersaudara Yan yang lebih suka mengaku kalah ketimbang bertarung, Dalam hati serentak mereka mencaci maki habis-habisan. Dalam pada itu Yan Yewugi sudah angkat tangannya sambil bersumpah, Aku Yan Yewugi, hari ini dengan hati ikhlas memberi pernyataan sejujurnya kepada Leong Giamong, Tiga bersaudara tiap dan lima bersaudara pit bahwa sejak hari ini tak akan menginjak kembali wilayah cintian barang setengah langkah pun, Bila melanggar sumpah ini biar tubuh kami disambar geledek dan mati sengsara di tengah gunung. Kemudian sambil menjurah kepada semua orang, tambahnya, Aku berharap kemurahan hati kalian semua untuk mengampuni nyawaku. Tiga bersaudara tiap, lima bersaudara pit serta Leong Giamong kontan tertawa terbahak-bahak. Sebagaimana diketahui, orang persilatan selalu mengutamakan semangat dan harga diri, Tapi setelah menyaksikan sikap dua bersaudara Yan yang rela merengek minta ampun, Tentu saja mereka merasa gembira bercampur geli. Pit Loh Su yang sedang terluka pun ikut tertawa tergelak, katanya kemudian, Sudahlah, lebih baik kita buntungi sepasang kaki anjingnya agar tidak merangkak lagi ke wilayah kita. Mendadak Leong Giamong seperti teringat akan sesuatu, tanyanya, Yan Loto A, bagaimana pendapatmu? Aku sahut Yan Ye Usim dengan suara berat, tentu saja sama seperti Lo Ji. Kenapa kau tidak ikut bersumpah desak Leong Giamong lebih jauh? Baik, kata Yan Ye Usim sambil mengertak gigi, Aku Yan Ye Usim akan menganggap kalian semua sebagai kakak seperguruan, Aku tak akan berani melanggar perintah kalian. Bagaimana jika melanggar tanya Leong Giamong tertawa? Biar aku mati dengan tubuh berlumuran darah, sahut Yan Ye Usim setelah menarik napas panjang. Leong Giamong pun berpaling ke arah delapan orang rekannya sambil berkata, Aku rasa urusan kita sudah sampai di sini saja. Kalau tempo hari mereka yang bergaya, mulai saat ini giliran kitalah yang akan hidup berjaya. Tiba-tiba lelaki keluarga tiap yang berwajah bopeng itu menyela, Belakangan Lita Ijin kedatangan lagi tiga orang makhluk aneh. Peduli amat mereka berasal dari aliran mana, Tukas lelaki beralis tebal itu, Yang paling penting sekarang adalah mengusir dulu kedua manusia busuk di depan mati ini. Traang, Piplotoa segera melemparkan sebilah golok ke tanah, Kepada Yan Ye Ugi katanya, Mengingat kau tahu diri, Cepat kutungi sebuah kakinmu sebagai ganti rugi atas luka yang diderita losu. Yan Ye Ugi memandang mati golok itu sekejap, Kemudian menengok pula ke arah Piplotoa, Serunya sambil tertawa getir, Masa aku mesti mengutungi kaki sendiri? Aku tak tega Piplotoa. Jadika suruh aku yang melakukan tanya Piplotoa dengan kening berkerut. Kelihatannya mesti merepotkan Piplotoa, Rengek Yan Ye Ugi sambil memejamkan matu dan menarik napas panjang. Setelah menjulurkan kaki kirinya ke depan, Dengan sepasang tangan ia mempersembahkan golok itu ke tangan Piplotoa. Melihat kesungguhan orang itu, Sambil tertawa Piplotoa menggelengkan kepala berulang kali, Ia maju menghampiri, Menyambut sodoran golok itu dan ujarnya, Sudah takut mati, Takut kesakitan lagi, Manusia macam kau mana mungkin bisa bergaul dalam dunia persilatan. Pada saat Piplotoa menyambut gagang golok itulah Tiba-tiba Yan Ye Ugi mementang mati lebar-lebar. Sorot mati berwarna hijau ke biru-biruan Segera memancar keluar dari matanya yang buas, Dia nampak sangat menakutkan. Baru saja Piplotoa tertegun, Golok di tangan Yan Ye Ugi sudah ditebaskan ke depan. Tergopoh-gopoh Piplotoa menangkis sabetan golok itu dengan tangannya, Kraat, Tak ampun lengannya seketika terbabat kutung, Pada saat bersamaan lututnya terhajar pula sebuah tendangan maut. Piplotoa menjerit kesakitan sambil roboh terjungkal ke tanah, Sementara Yan Ye Ugi yang berhasil dengan bacokannya, Kembali mengayunkan senjatanya ke depan. Kali ini golok itu menghujam dada salah seorang jagoan dari keluarga Pit. Yan Ye Ugi tidak tinggal diam, Sikunya menyodok ke depan, Segera tiap loji menangkis dengan kedua belah tangannya, Tapi benturan keras itu, Membuat sepasang lengannya patah, Belum sempat ia berbuat sesuatu, Kepalan Yan Ye Ugi telah menyodok masuk dan tepat menghajar kepala orang itu. Tak ampun betok kepalanya hancur berantakan dan roboh terkapar di tanah dengan panca inderanya sudah tak berwujud lagi. Dalam waktu singkat dua bersaudara Yan telah membantai tiga orang. Sebetulnya gabungan lima bersaudara Pit dan tiga bersaudara tiap dapat membentuk sebuah barisan yang sangat liai dan kuat untuk mengurung musuhnya, Tapi kini kekuatan mereka sudah telanjur buyar. Jagoy yang tersisa menjadi sangat gusar, Diiringi bentakan nyaring serentak mereka melolos senjata. Waktu itu dua bersaudara Yan sudah menerjang maju ke depan. Dua bersaudara Pit segera mengurung Yan Ye Usim, Sedangkan sepasang jago keluarga tiap mengurung Yan Ye Ugi. Lion Giamong dengan wajah hijau membesi telah melolos juga golok bertanduk rusanya, Tapi tak berani berkutik. Salah satu dari dua bersaudara tiap bersenjatakan pedang langit, Senjatanya langsung ditusukan ke perut Yan Ye Ugi. Ketika Yan Ye Ugi bergeser mundur ke belakang, Jagowan yang saptunya lagi dengan senjata sepasang Trisula langsung mengancam punggungnya. Yan Ye Usim melambung ke udara sambil menangkis dengan sepasang lengannya, Dengan ilmu pukulan mayat hidupnya, Dia memiliki kekebalan tubuh yang tak mempandi bacok maupun ditusuk, Tapi lelaki dari keluarga tiap itu pun bukan manusia sembarangan, Tenaga dalamnya amat sempurna, Ternyata ia berhasil membabat sepasang lengan Yan Ye Usim hingga muncul dua luka memanjang-jang segera mengucurkan darah. Kepalan Yan Ye Ugi segera menyerobot ke muka menghantam wajah orang itu, Begitu keras pukulannya membuat tulang hidungnya langsung melesak ke dalam, Dan nyaris menonjol keluar lewat tulang tengkoraknya. Sekali lagi dua bersaudara pip menyerbu ke muka, Tapi kini dari dua jago keluarga tiap, Seorang di antaranya sudah tewas, Dengan begitu posisinya menjadi dua lawan tiga, Jelas kedudukan dua bersaudara yang lebih menguntungkan. Berada dalam keadaan begini, Liong Giamong tak bisa berdiam diri lagi, Sambil mementak nyaring dia mengayunkan goloknya sambil menyerbu ke muka. Bacokan golok yang dilancarkan Liong Giamong betul-betul ganas dan cepat, Tapi waktu itu seluruh perhatian Yan Ye Ugi sedang tertuju Membersi sisa jagoan dari keluarga tiap yang masih hidup, Terhadap datangnya bacokan golok itu sama sekali tidak menggubris ataupun dihindarkan. Yan Ye Usim amat terperanjat, Cepat dia tangkis serangan dua bersaudara pip dengan sepasang tangannya, Kemudian melepaskan satu tendangan kilat ke tubuh Liong Giamong. Walaupun tendangan itu berhasil bersarang di tubuh Liong Giamong, Namun kakinya termakan juga sebuah bacokan goloknya, Seketika posisi kuda-kudanya goyah, Dengan begitu dua bersaudara pit pun berhasil merebut kembali posisi di atas angin. Saat itulah terdengar suara jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecahkan keheningan, Sisa seorang jago dari keluarga tiap tewas di tangan Yan Ye Ugi. Begitu selesai membereskan jago terakhir dari tiga bersaudara tiap, Yan Ye Ugi kembali berpaling, Kali ini dia langsung saling berhadapan dengan dua bersaudara pit. Melihat gelagat semakin tidak menguntungkan, Tergopoh-gopoh dua bersaudara pit berseru, kabur. Sambil membalik badannya segera kabur dari situ, Tapi belum beberapa langkah dilihatnya saudaranya tidak ikut kabur, Dia pun berpaling, Ternyata satu-satunya saudara yang masih hidup telah tewas di bantai dua bersaudara Yan. Tak terlukiskan rasa takut dan ngeri yang mencekam perasaan orang itu, Tanpa banyak bicara dia mempercepat larinya untuk kabur dari situ. Tiba-tiba terlihat cahaya golok berkelebat, Tahu-tahu ujung senjata telah menghujam ke perutnya, Dengan tubuh gemetar ia berpaling, Kemudian sambil menuding Lion Giamong yang barusan membokongnya teriaknya keras, Bajingan. Belum selesai ia berteriak, Tubuhnya sudah roboh terjungkal ke tanah, mati. Perlahan-lahan Lion Giamong mencabut kembali goloknya, Kemudian sambil tertawa paksa ujarnya, Aku, aku dipaksa mereka untuk turut serta dalam lombongan, Tapi karena khawatir kalian dipecundangi, Maka secara diam-diam aku melindungi kalian berdua. Bagaimana dengan bacokanmu yang ini? Tanya Yan Yeusim sambil menuding luka di kakinya. Lion Giamong mundur selangkah, Sahutnya gemetar, Aku mesti berlagak agar mereka tak curiga, Kalau aku tidak nampak sungguhan, Mana mungkin mereka mempercayai ku, Harap kau, kau jangan marah. Lantas bagaimana caranya agar kami tahu ceritamu itu sungguhan Dan bukan karangan untuk membohongi kami? Tanya Yan Yeugi pula sambil tertawa. Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang mementak nyaring, Kembalikan nyawa saudara-saudaraku. Angin tajam segera berhembus, Ternyata lelaki dari keluarga pit yang buntung kakinya telah meronta bangun Dan melancarkan bokongan dengan senjata tajamnya. Serentak dua bersaudara Yan berpekik nyaring. Yan Yeusim menerjang ke arah Liong Giamong Sementara Yan Yeugi menerjang lelaki dari keluarga pit yang tersisa itu. Dalam waktu singkat dia telah menghajar lelaki dari keluarga pit itu hingga tulang tangannya hancur, Di tengah semburan darah segar, seketika tewaslah lelaki itu. Sebaliknya Yan Yeusim berhasil juga merontokkan golok Liong Giamong. Ketika tubuhnya ditumbuk mayat lelaki sipit itu, Liong Giamong turut roboh terjungkal ke tanah. Dengan penuh ketakutan segera dia menggoyangkan tangan berulang kali seraya menjerit, Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku, peristiwa ini tak ada sangkut lautnya denganku, betul, aku sama sekali tak tersangkut. Wah, susah juga, Yan Yeugi sengaja memperlihatkan wajah serba salah, bukankah kehadiran kami berdua sangat menghambat karir serta masa depanmu? Jangan, jangan bunuh aku jerit Liong Giamong dengan suara makin memelas, tidak mungkin, tidak mungkin menghambat masa depanku, Tolong jangan bunuh aku, asal kalian mengampuni nyawaku, biar aku disuruh menjadi kuda atau kerbau pun aku bersedia, betul, aku benar-benar bersedia. Itu urusanmu, jengek Yan Yeusim sambil tertawa dingin, kau bersedia bukan berarti kami pun bersedia. Air matuh bercucuran membasahi wajah Liong Giamong, sambil menyembah di tanah pintanya, harap kalian berdua jangan, jangan marah, betul, aku tidak terlibat dalam peristiwa ini, semuanya adalah tanggung jawabit dan tiap bersaudara yang tak tahu diri, berambisi besar, mereka yang memaksaku terlibat dalam kejadian ini. Oha, jadi kau dipaksa Yan Yeugi sengaja berseru, menggunakan kesempatan itu tubuhnya maju ke depan. Dengan penuh ketakutan segera Liong Giamong mundur ke belakang, kembali pintanya, semua perbuatan ini tanggung jawab orang sipit itu. Kera-a-a-a, tahu-tahu sebilah golok sudah menghujam punggungnya hingga tembus dada. Darah segar-segera menyembur keluar bagai pancuran, membasahi seluruh bajunya, menodai seluruh permukaan tanah. Liong Giamong terperangah. Dia ingin menjerit, namun tak ada suara yang muncul, peristiwa yang paling dia takuti akhirnya terjadi juga, kenyataan itu membuat dia lupa takut, lupa merontah, bahkan lupa melawan. Terdengar Pitlotoa yang berada di belakangnya berseru dengan napas tersengal, kalau harus mati, mati saja, jangan tunjukkan mental tempemu. Dengan geram dia mencabut keluar goloknya, darah segar berhamburan kemana-mana, tubuh Liong Giamong bagaikan seekor bangka ikan seketika terkapar di tanah, wajahnya yang hijau membesi perlahan berubah pucat dan kelabu, perlahan tubuhnya terkulai lemas dan tak bergerak lagi. Yang Yewugi segera tertawa terbahak-bahak, ajaknya, hahaha, ternyata orang yang tak takut mati, tak takut sakit telah menerusin. Dengan geram dan penuh perasaan dendam Pitlotoa melotot sekejap ke arah dua bersaudara Yan, kemudian serunya sambil tertawa dingin, anggap saja kalian lebih hebat, aku mengaku kalah. Selesai bicara, dia langsung menggorok leher sendiri dengan goloknya, diiringi seminguran darah tubuhnya roboh terkapar di tanah. Dua bersaudara Yan saling berpandangan sekejap, kemudian bersama-sama tertawa tergelak. Yan Yewugi maju menghampiri mayat Pitlotoa, membalik jenazahnya kemudian menghadiahkan sebuah pukulan lagi ke atas dadanya, ketika bangkit berdiri gumamnya, Pitlotoa, kalian tiga bersaudara tiap dan lima saudara pitak pernah bisa menangkan kami lantaran. Yan kami tak takut dihina, kami tak khawatir dipecundangi orang. Yan Yewugi ikut maju menghadiahkan dua pukulan, seolah khawatir ada di antara mereka yang pura-pura mati, setelah itu baru ujarnya, Memang lebih baik begini, bagaimanapun kita toh merasa kehadiran mereka selalu mengganggu perjalanan kita berdua, memang ada baiknya dibereskan lebih cepat. Bagaimana dengan lukamu tiba-tiba Yan Yewugi bertanya. Hanya luka di kaki dan kedua lengan, sahut Yan Yewusim. Sambil tertawa getir. To'ako, seru Yan Yewugi penuh haru. Kita berdua adalah saudara kandung, biar mesti mewakilimu menerima beberapa bacokan juga wajar tukas Yan Yewusim sambil tertawa keras. Yan Yewugi manggut-manggut, sembari menepuk bau Yan Yewusim katanya, Tahukah kau, apa yang membuatku paling bahagia dalam hidupku ini? Setelah berhenti sejenak, dengan suara keras terusnya, yang membuatku sangat bahagia adalah karena aku memiliki seorang kakak macam kau. Aku pun mempunyai seorang adik yang hebat sambung Yan Yewusim sambil tersenyum. Sebetulnya Kohang Liang, Tong Keng serta Ting Tong Ih berharap dua bersaudara Yan bisa saling gontok sampai mampus melawan Leong Giamong bersemilan, tapi kini setelah melihat dua bersaudara Yan tetap sedar bugar, perasaan mereka bertiga pun terasa ikut tenggelam. Mendadak Yan Yewugi berkata, Aku hanya merasa heran akan satu hal. Maksudmu dari mana mereka tahu jejak kita berdua tanya Yan Yewusim. Benar. Sepanjang perjalanan kita memang meninggalkan tanda rahasia agar bisa diketahui para jago yang dikirim Lita Ijin, bisa jadi jago yang diutus Lita Ijin adalah mereka, tapi lantaran orang-orang itu sudah lama dendam kepada kita, maka maksudnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh kita berdua sekaligus merebut jasa besar itu. Pahala ini memang terhitung besar Gumam Yan Yewugi, tapi menurut pendapatku, keuntungan material jauh lebih menarik hati, jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa tanya Yan Yewusim, tampaknya dia tak paham dengan maksud saudaranya. Yan Yewugi tidak langsung menjawab, dia memeriksa dulu sekeliling uangan, mengawasi juga titik-titik cahaya yang saat itu sedang bergerak mendekat dengan cepatnya, kemudian baru sahutnya, aku rasa di balik Lita Ijin ingin menangkap para perampok uang negara dan membalaskan dendam kematian putranya, dia mempunyai maksud tujuan yang lain. Tujuan lain? Tujuan apa tampaknya Yan Yewusim pun ikut melihat bergeraknya cahaya api di balik hutan yang makin lama bergerak semakin dekat. Terima kasih.